Nama-nama kejutan telah Sinta yang panggil untuk menyiapkan skuad terbaik timnas Indonesia. Lantas siapa saja pemain tersebut, kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Jelang menjalani FIFA Meets melawan Bangladesh dan kualifikasi, Piala Asia PSSI telah merilis 29 pemain, yang diantaranya 3 pemain naturalisasi dan beberapa pemain debutan. Nama Stefano Lillipali menjadi sorotan pasalnya pemain yang sekarang bermain untuk Borneo FC tersebut, terakhir kali memperkuat timnas Indonesia pada 2019. Ketika itu pasukan merah putih dilatih oleh Simon McManamy. Lillipali merupakan salah satu pemain naturalisasi yang dinantikan aksinya kembali di skuad Garuda. Dua pemain naturalisasi lainnya yang kembali dipanggil Sinta Yong ialah Mark Clark, yang telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di ajang SEA Games kemarin dan juga back muda potensial Elkan Bagot. Selain tiga pemain naturalisasi, satu pemain lokal yang menarik perhatian lebih usai akhirnya mendapatkan debut di timnas era kepelatihan Sinta Yong ialah Dimas Drajan. Salah satu pemain lokal tertajam di Liga 1 musim lalu itu lama berkutat dalam skuad timnas U22 pada masa kepelatihan Indra Shafri. Performa apiknya bersama Persikabo diharapkan mampu menjadi solusi kurang tajamnya penyerang tengah timnas Indonesia saat ini. Para pemain debutan tersebut akan bergabung dengan para pemain yang mayoritas pergi tradisi Games kemarin. Dikutip dari laman resmi PSSI di Jakarta, para pemain akan berkumpul di Jakarta pada hari ini sebelum perangkat ke Bandung keesokan harinya. Pertandingan melawan Bangladesh di gelar 1 Juni 2022 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung sedangkan kualifikasi Piala Asia 2023 akan berlangsung di Kuwait pada tanggal 8 hingga 14 Juni 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!